selamat menikmati sama Mas Andri tentang Mbah saya yang stres Mbahnya stres, terus Semennya gak stres kan? Saya sudah gak stres Udah biasa jaga orang saudara tahun jalan ini Udah biasa Cuma Yang bergaji permasalahan saya Selepas hari minggu sore Pulang dari minggur Aku dipoking Sama Mbah saya Terus Di poking Kira kan setiap hari marah Dia selalu poking Tak kira dia cuma ngomong Ternyata poking bergerak Polisi naik 7 Yang seragam 5, yang intel 2 Terus Saya lagi asik naik Makan baso Baso saya menculap Aku kaget Bukannya takut Tapi aku kaget Seandainya mangkuk saya Tadi mangkuk beli Untung yang aku pakai itu Mangkuknya mangkuk stres Jadi gak pecah Kelundang gitu ya Ya iya Aku penolnya Sampai jatuh ke tanah ke lantai Gak bisa aku makan Terus terus Akhirnya Akhirnya aku kan dibawa ke luar Diinterokasi di luar Nenek tetap di dalam Terus saya juga ngomong sama Polisinya Terus 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 Itu apa Polisinya ngomong Udah 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 Ini misalnya Pong ke bentuknya Ini tadi maka lupa Aku langsung telepon majikan Hmm Telepon majikan HP saya Tak kasihkan ke polisi Polisi ngomong langsung ke Boss saya Terus Saya dijaga Duduk sebelah Dijaga orang satu Yang pentel Ya aku cuman Diam gak ditanyain Aku diem Nah pas Sudah selesai ngomong Polisinya sudah Interogasi majikan saya Ya ngomong apa adanya loh Ibunya itu Sakit Sudah makan ubat Sudah sekian lama Di Di Jaga ceci saya sudah 5 tahun jalan ini Sudah selesai Terus Ganti aku diinterogasi Terus Aku ngomongnya sama Hmm Selama 3 tahun Masih baik Tapi mincak kontrak Kedua Tahun ketiga Dia sudah mulai error Mudah aku Kehilangan panci Micikon Celana Salat tebun Uang Minyak Beras Semuanya hilang Tetap jual Aku juga ngomong gitu Nah pas kejadian Itu aku Video dia waktu aku Dipukul Dicakat Kasih tahu Polisi Terus Dicatat disitu Ya dicatat Terus Itu Polisinya ngomong gini Seharusnya kalau Yang dijaga orang gila ini Jadi gak boleh jaga orang semacam ini Ntar kalau kamu kena Luka sama dia Itu gak ada hukumnya Yang rugi kamu Bahasa Indonesianya gitu Terus Terus Seharusnya dia itu Dijaga di rumah sakit Kamu kok betah disini Saya ngomong Saya betah disini Karena saya Berkaca sama macik Anak yang bagus Karena anak yang bagus Orangnya Super baik Apapun keperluaku Dibutuhin Dicukupin Aku pinjem duit Berapapun Dikasih Aku ngomong gitu Karena anak itu apik Dan memohon sama saya Tapi Tapi gak boleh Kamu jaga orang semacam ini Kalau punya penyakit jiwa ini Gak boleh Nanti kalau ada apa-apa Kamu disini yang rugi Terus saya ditanyain Gini Kontra kamu kapan selesainnya? 2025 Bulan 3 Terus polisinya Kamu hati-hati Sebelum tidur Apa itu pisau Segala mata Barang sumber bahaya Dinaikkan Pokoknya dijaga dari rumah Biar gak Bisa ngambil Siap Ngomongnya gitu Ngomongnya gitu Terus Terus Kalau Kamu gak mau Kamu gimana Ngatasinya Aku yang gak jawab Orang hitam Ya udah Deneng guna Yang mau payong aku Terus Terus Polisinya gila Terus Terus lanjut Seru Polisinya Polisinya ngecugi jempol Ini haolek aja cek Ngomong sama majikanku Ngomong sama majikanku Terus 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 gitu Kan ya sudah Sudah dicatat Ya dicatat Semua ngomong aku Dicatat Disanakan sama Sama majikan Terus Nenek itu Tak denger-denger Dia itu ngomongin Dia itu Ketik gaji 4 ribu Setiap minggu libur Libur disana Lode cukai Cukai Haa Terus Terus Polisinya ngomong Terus 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 Selepas itu, ya sudah, kita keluar, terus ditanya, nomor KTP saya, nomor telepon saya dicatat, terus tujuh polisi itu menghadap saya, sebelum pulang itu, 按 saya, cииie, ini loh, sam, cii, ini, nah gue, gak sama jadi tersesomongan. Gaw, ciiie, gaw, ciiie, ini, 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 tadi, oh, ciiie, ini, ini lho, ciiie, ini, ini, lho, ciiie, ini, ini lho, ciiie, ini lho, ciiie, ini lho, ciii, ini, ini lho, ciiie, ini lho, ciiie, ini lho, ciiie. Ini kaki nya gelati. Sampai nampaknya bawa buku 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 buku. Apa-bawa bukakannya? guyelah? Paaree ga sedang mencolap. oke 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 terus polisinya udah selesai ya udah dicatain semuanya terus pergi terus mbak pye mbak bubuk pye bubuk bubuk ini ngomong-ngomong polisi polisi Hongkong ngomong-ngomong telpon polisi khanada anaknya kan ada khanada itu oh iya iya terus-terus ngomong-ngomong telpon polisi khanada polisi khanada khanada aku badin itu ngomong-ngomong polisi Hongkong ngomong orang-orang sengatasi masalahku hahaha aduh aku cuman dijemah siap jamanus ngerti ya wong si sampe sudah 2 tahun nah udah bingung orang kita ini sudah ngerti daripada tak langgakin saya sampai sendiri pentingan aku diem loh biar dia ngomong apa aku lihat youtube apa tapi frekuensi frekuensi dia ngamuk sama marah-marahnya sering gak dalam satu hari mbak kalau kumat gini sampai 2 minggu setiap hari marah kalau kumat ya tapi sampe aman ya sampe ke pengaruh apa bagaimana atau biasa oh iya sudah gitu wis wis bisa wis wis sekarang 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 aku sudah terbiasa dulu-dulu aku sampe mutah perut oh sekarang maka ngomongannya mbak karena aku gak terima dibilang mencuri ronte nyolong duitnya itu aku gak terima tapi sekarang ah nyata-nyata orang gila iya 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 ngapain jipi juhit biarin aja yang penting anak ini kan ngerti sama saya iya iya aku aku sebenarnya ingin menampilkan wajahnya sampean aku bikin bikin apa video konten entah di hari minggu kalau aku diukur BP bisa iya aku bikin konten video bahwa ini loh jadi kita menyampaikan ke teman-teman dan yang kalau yang ngomong sampean kalau yang ngomong sampean kan bikin bikin impis terhati ke banyak teman jadi yang ngomong kan sampean bukan kita yang ngomong bahwa iya loh keadaan dan kondisinya hongkong yang ngomong tuwe wispikun itu sampe seperti ini gitu loh jadi terus lambe saya sampe jendol jendol itu tak lihatin ke polisi terus majikan saya sms ngomong sorry very very sorry nana pokoknya emakku ngomong itu sojok ambil hati aku pokoknya sepuras ak-ak-akak selepas itu selepas kuya SUA ngono makhluk seneng SU majikan ku kirim sms ke BBA Bahasa Indonesia maafkan mama kami dan maafkan kami semua yang sekian sekian kalinya mama saya membuat kamu malu dan sangat-sangat terjina maafkan kami ya yang sekian kalinya pakai bahasa Indonesia pakai bahasa Indonesia pastikan saya yang berblosor-blosor anaknya berapa? anaknya 4 oh tapi yang di Hongkong berapa? cuma 1 tuh yang urusin yang urusin aku karena dia kalau seandainya neneknya mbak mbaknya itu udah gila mungkin dia sudah pindah ke Kanada seandainya mbaknya gila aku ditinggal gak mau nanti kalau ada apa-apa aku gimana? oh harusnya dia ke Kanada iya ikut masih mbak E iya dulu seharusnya aku juga dibawa ke sana paspor mbak aja paspornya sudah dibikin oh tapi mbaknya mbaknya gak mau mbaknya yang mau karena karena gila di sana nanti kan repot mbaknya dokternya gimana obatnya gimana nanti kalau kalau bikin gaduh di tetangga kan juga repot iya 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 berarti anaknya yang tiga itu di Kanada semua yang satu masih nyantol gara-gara karena aku ditinggal gak mau kalau ada apa-apa terus aku gimana laporannya siapa? berarti di rumah sama mbaknya ini Semen aku cuma aku di rumah sama mbaknya anaknya di rumah sendiri oh gak betah tapi di rumah itu dipato sama CCTV kalau mbaknya aku mati itu aku lah kontrol bosku oh jadi dia cek gilaan CCTV mbak mulai ngecek bahasa jawanya aku ngomong gitu terus dia langsung buka kamera di situ di rumah gitu keluar setiap hari kalau kamu gitu sekarang ini obatnya setiap hari ditambah satu lagi ngamuk biasanya kan satu kalau tetang itu cuma satu kalau dia ngamuk ditambah satu lagi jadi pagi sama jam 7 sepas makan dikasih lagi tapi setiap hari setiap nambah obat aku laporan majikan ngamuk gak mau disalahkan nanti kalau mbaknya gini-gini kalau misi obat gak disalahkan aku aku gak mau ya ya bener-bener terus terlagi ya mbak kemarin kan ada ada yang sempet sempet cerita sama aku dia tinggal sama mbahnya cuma satu nah mbahnya itu sakit nah nanti gini kalau misalnya udah sakit terus mendekati meninggal dan cecenya itu ngelihat sakrotul mautnya si mbahnya si bubu terus habis itu kan kalau meninggal memang di rumah maka kan pasti prosedur polisi akan datang toh iya pasti aku dulu juga ngelalami nah makanya sampein wis tahan ya soalnya yang kemarin wis aku sebut pengalaman aku dulu di polisi aku lagi di interagasi iya jadi kan lah wis bekal nah itu kan juga butuh cerita kan itu kan butuh disampaikan soalnya yang mbaknya yang kemarin itu sampai kepikiran ngendeng akhirnya emah gak doyan mangan di tiga mbaknya mati mutah-mutah nah gitu loh aku pertama dulu juga gitu mau mutah-mutah nah kan enam bulan setelah situ mau mutah sampai mutah per ruang aku sampai di interminus sama majik aku di ecel dua minggu diambil lagi heheheheh karena mbaknya terdiri sih karena gaguan jiwa hmm pokok ceritaku ini serem-serem dah serem dah yaudah mas Anjur ya kapan-kapan hari minggu gitu kalau ada waktu aku kos bebe nanti ngontain bersama gak apa-apa di wajahku dilihati kalau dirumah kan gak enak ada kamera siap sekarang waktunya telepon aja masak aku tak masak dulu mas yuk ya sehat selalu tetap semangat oke buat contoh buat temen-temen yang lain sehat selalu sampaian oke oke bye bye assalamualaikum cinsangpeng sakit jiwa jadi gak bisa disalahkan polisinya sampai kaya oleh cc ulea leo ulea oke temen-temen sepenggal perjuangan sekali lagi itu menarik sebenernya saya ingin mengangkat cerita-ceritanya temen-temen itu untuk menjadi sebuah konsep film yang orang Hong Kong juga harus denger yang orang Hong Kong juga harus tahu sampai sedemikian rupa perjuangannya seorang cc untuk mendapatkan rezeki di Hong Kong ini sampai orang-orang cinsangpeng yang seharusnya sudah tidak dijaga oleh cc-nya kata polisinya tetap dijaga sama cc-nya apapun kebutuhan nih cerita yang seperti ini juga harus diketahui oleh orang-orang yang ada di atas sana ya dan tetaplah semangat tetaplah kuat tetaplah bertahan bahwa kalian yakin perjuangan kalian pasti mendapatkan hasil perjuangan kalian mendapatkan balasan perjuangan kalian itu luar biasa terima kasih dan sudah bercerita saya ingin ngajak mbaknya supaya terlihat di wajahnya bahwa ini loh sosoknya ini loh orangnya bagi siapapun untuk contoh buat teman-teman yang di luar sana yang baru mau berjuang ke Hongkong untuk bisa melihat fakta dan kenyataan itu tidak seindah fotografi keep stay tuned youtube channel and see you next video bye bye terima kasih